Hai hai hai, selamat menemuan Yuk kita bikin alis lagi Nah disimak baik-baik ya, biar gak ada yang salah lagi Kebanyakan dari kalian Di bagian ngelamnya itu masih banyak yang salah loh Makanya ngegumpal Yang pertama, ambil lem sebanyak mungkin Yang kedua Gesek sesedikit mungkin Jadi 3-4 kali gesekan aja ya Lalu ditekan menggunakan jari Nah, kemudian Ini aku pakai E-Brow Gel dari LT Pro Ini gak kalah bagus loh dari E-Magic Dan juga ini harganya lebih murah sekarang Daripada E-Magic Nah ini, itu aku pilih yang Warnanya dark brown tuh Warnanya juga bagus banget kan Dan ini teksturnya juga lembut banget Oh iya, ini penutup yang berwarna putih Itu jangan dibuang ya, biar gak mudah kering Nah, kalau udah kering Gampang kok, tinggal ditetesi aja Pakai mix fix dari La Tulip Ini seperti biasa, aku bikin alisnya Tidak mengikuti alis aslinya temen-temen Aku bikin sesuai dengan alisnya aku suka Nah, kalau sudah tinggal aku concealer Ini aku pakai dari LT Pro Smooth Corrector Yang Yellow Orange Masih seperti biasanya Karena ini belum langka Nah, ini aku aplikasikan Dari mulai ekor alisnya dulu Baru ke bagian depan Oh iya, ini harus tebal Kebanyakan dari kalian juga Ini concealer-nya tipis Jadi, alisnya kurang terlihat detail Garisnya Nah, jadi Yang tebal aja ya, gak masalah tuh Hanya dengan segaris aja Bisa langsung rapi alisnya Kalau sudah, jangan lupa di blend Supaya gak ngeblok ya temen-temen Ini aku blendnya pakai jari aja Biar gak kesenggol alisnya Karena ini alisnya bener-bener Bikinnya dengan susah payah Sayang kalau kesenggol ya Tuh ya, pakai jari aja Mudah bagian depannya Jangan diisi ya temen-temen Biar aja ngeblur seperti itu Selamat mencoba Jangan diisi ya temen-temen